Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengasuh Pondok Pesantren Rodotut Tolibin Rembang Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus mengatakan banyak orang yang salah kaprah dan menilai Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur tidak lulus kuliah di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Ia mengatakan pada dasarnya saat di Mesir Gusdur memang tidak berkuliah Dalam peringatan sewindu wafatnya Gusdur di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Jumat 22 Desember 2017 Gusmus mengenang masa pertemuannya dengan Gusdur Ia bercerita bahwa Gusdur lebih dulu mendapatkan biasiswa untuk belajar di Al-Azhar Namun ternyata semenjak tiba di sana Gusdur tidak pernah berkuliah hingga tiba kedatangan Gusmus Uniknya, saat Gusmus datang Gusdur menanyakan jurusan yang ia ambil Setelah dijelaskan, Gusdur malah memutuskan ikut mengambil jurusan tersebut Yaudah, aku ikut Ucap Gusmus Ucap Gusmus menirukan jawaban sahabatnya saat itu Lalu, Gusdur merasa tidak suka Setelah ia melihat daftar mata kuliah yang akan dipelajarinya Menurut dia, semuanya itu sudah pernah ia pelajari di bangku pesantren Jadi, dia tidak kuliah Dia lalu kirim surat lamaran kerja ke Bagdad Irak Dan diterima Ujar Gusmus Meski begitu Menurut Gusmus Sahabatnya itu adalah orang yang berwawasan luas Ia sangat hobi membaca Bahkan, jika Gusmus membicarakan tentang apapun Gusdur selalu mengetahuinya Saya cerita tentang bintang film ini Dia sudah tahu Saya bicara tentang pemain bola ini Dia sudah tahu Ulama ini Dia sudah tahu Dia ngertian Karena dia banyak jalan Tutur Gusmus Gusdur wafat di usia 69 tahun Pada 30 Desember 2009 Ia sebelumnya dirawat di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo Akibat komplikasi penyakit yang diteritanya Gusdur merupakan salah satu tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdotul Ulama Ia merupakan cucu pendiri Nahdotul Ulama Hashim Ash'ari Dan anak menteri agama era Presiden Soekarno Wahid Hashim Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like Dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahu'alami sawat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh